Pertanyaan dari Della Adelin Gus, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat iman di era sekarang ini? Oh iya, masih berkaitan dengan iman, bagaimana cara menguatkan iman di era sekarang ini? Ya, seperti yang kita tahu, banyak sekali cara, banyak sekali hal-hal di luar sana yang mampu membuat iman kita, membuat iman hati kita itu merasa goyah, membuat iman kita itu kadang kayaknya sedikit lebih rendah, kadang kita semangat beribadah, tapi kadang-kadang karena ada hal lain itu kita merasa malas, kita merasa tidak perlu bahkan. Sehingga bagaimana caranya? Kalau misalnya kayak Imam Syafi, Imam Ghazali, ya para-para ulama kita terdahulu, itu dikatakan bahwasannya ketika beliau-beliau itu merasa butuh stimulus atau suntikan iman, beliau semua itu akan soan ke orang yang alim. Seorang yang lebih alim, seorang yang alim. Kenapa? Karena dengan kita bertamu atau soan ke orang yang sangat-sangat alim, yang mempunyai keilmuan agama yang sangat tinggi sekali, maka di situ secara tidak langsung kita akan menjalin tali silaturahim. Ketika kita menjalin tali silaturahim, dikatakan bahwasannya kita akan memperpanjang usia. Sedangkan ini kita soan terhadap orang alim, maka kita pasti akan merasa lebih adem, kita akan merasa lebih tenang, kita akan merasa lebih semangat untuk belajar. Bagaimana cara untuk seperti mempunyai keilmuan atau keimanan seperti beliau itu? Kita juga akan meminta doa dan kita juga akan didoakan. Nah tapi kalau misalnya zaman sekarang ya apalagi anak muda mikir soan itu kayaknya terlalu males, terlalu ruwet gitu. Apalagi kalau misalnya disuruh ibadah yang rajin, wah itu pasti udah apa namanya, soan aja males, ibadah juga lagi gak mood gitu. Kemudian apa ya, kalau misalnya kelasnya seperti saya itu yang juga kadang masih males dan orang-orang teman-teman sekalian itu yang levelnya kayak kita bukan kayak ulama itu ya cara paling mudahnya. Cara paling mudahnya adalah dengan kita tidak menyakiti hati orang lain. Kita tidak menyakiti hati orang lain, terus kemudian kita selalu minta doa. Doa itu kan gratis, doa itu gratis. Kita tidak memerlukan mengeluarkan apapun kecuali tenaga dan apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Maka kalau misalnya kita masih merasa imannya turun, tetap minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah iman hamba menjadi seluas lautan. Sehingga hamba bisa selalu beribadah kepada engkau. Hamba selalu bisa melakukan kewajiban-kewajiban engkau. Sehingga kalau kita meminta petunjuk kepada Allah, insya Allah Allah akan menunjukkan hidayah, menunjukkan petunjuk untuk kita. Sehingga kita akan selalu bisa menjaga iman kita. Minta saja doa. Kalau misalnya sawan terlalu berat, kemudian ibadah semalam suntung juga mungkin kita terasa terlalu berat. Maka yang paling simple ya, jangan menyakiti hati orang lain. Tanamkan kebahagiaan kalau bisa. Dan yang kedua adalah selalu minta petunjuk, selalu kita berdoa kepada Allah SWT. Itu yang paling gampang. Terima kasih telah menonton!